Oke apa kabar teman-teman kita bersama lagi bersama tip Trader 8 lagi ya teman-teman mudah-mudahan lancar semoga bagaimana cuan nya Oke let's go teman-teman jadi kita mulai ya apa namanya dengan analisa kita share dulu share screen ya bentar share screen gua taruh apa yang terjadi di Indonesia Raya jadi hari ini kalau salah Indonesia Raya 6600 ya baik sedikit ya Nah diambang batas 6600 ya overall kalau kita lihat disini kita lihat disini bahwa Indonesia ya kita lihat Indonesia Bian tepat merah dengan nanti masuk ke stop listnya kita yang akan membuat kamu cuanya ada satu lagi BBRI BBRI naik sedikit gitu ya mendorong IHSG lalu ada go to lalu ada bang bang kecil ya sebenarnya melihat disini ya kayak ada BNL iya ada Arto ya ini kayaknya lumayan seru ya kalau ada kasar ada kasar ada itu kayaknya mulai bang bang kecil mulai jalan ya nah oke guys jadi kita masuk ke sini ya gua akan bahas beberapa saham-sahamnya sebelum itu kita biarkan yang mau lewat dulu silahkan yang mau lewat terima kasih telah menerimakan Oke guys jadi kalau gue lihat ya ada beberapa saham-saham yang mungkin bisa cuan ya buat besok itu ya salah satunya mungkin kita bisa lihat ada apa namanya PAMG sorry habis buat trading masalah ya PAMG yang kalau kita lihat di delinya nih kayaknya mulai seru gitu ya walaupun memang ada jarum-jarum sel-selnya atau jarum-jarum sell down by pressure tapi perlahan dia naik ya guys ya jadi ada kemungkinan bisa nyampe mungkin bisa nyampe 120 atau 118 kalau iya kalau mau ikut kalian sel-bawah 87 beli di area 92 lanjut setelah itu ada BNI BNI atau Mi Bank ya guys ya ini juga sama nih ini baru keluar dari sideways-nya buat kalian yang mungkin belum tahu sideways-nya dimana jadi disini ya guys nah ini dia ya mulai naik ya mudah-mudahan bisa nyampe 276 dari 256 SL taruh di 244 lalu setelah itu ada IMPC IMPC ini impact pertama industri ya ini building material ya guys ya dan plastik produk ya jadi ini kayaknya seru banget ya karena kenapa karena ini sudah melewati sideways-nya iya gitu ya sideways dan disini ini sideways-nya sempet up gitu ya dan ini setelah breakout dia tes support gitu ya ini dia supportnya nah ini ya buat kalian biar gampang nah kalau udah kayak gini kalau dia bertahan di atas 384 ini ada kemungkinan dia bisa naik ya lumayan panjang ya guys ya dan ini bisa all time high gitu ya kalau menurut gua minimal ya 580 lah 480 500 lah SL di bawah 374 beli di area 402 ya nah cuman kita lihat dulu dia masih break apa belum jalan lagi jadi kalau dia mulai naik nah kalau kamu lihat artinya jangan lupa sih ini ya nah cuman kita lihat dulu dia masih break apa belum jalan lagi jadi kalau dia mulai naik breakout ya si Arto mungkin dia bisa tembus dari 140 oke lanjut setelah itu kita masuk ke area namanya ini ya guys ya abis itu kayu ya kayu nah kayu ini kayaknya juga seru ya kalau kita lihat kayu ya nah dia baru setelah dia lah apa namanya sideways-sideways atau doji-doji itu mulai breakout ya SL taruh di 140 ya guys ya mudah-mudahan sampai 180 beli di area 152 ya lalu setelah itu ada biannya bian yang tadi pendongkrak ihsg mulai naik nih guys ya kalau dia bisa tembus 17000 ya dan masuk ke area Rp19.000 mungkin bisa nyampe 24000 lagi SL di bawah Rp15.500 itu bian nah yang terakhir dan last but not least itu ya adalah dari Consumer Group namanya adalah WLTJ ya buat kamu yang masih ngikutin ya selamat ya tapi buat kalian yang belum mau ambil ya ini adalah satu peluang yang bagus untuk kalian ikutin beli di area 1840 SL di bawah 1745 mudah-mudahan sampai 2000 ya ya oh iya 2020 nih katanya oke ya jadi 2000an ya jadi monggo teman-teman mudah-mudahan lancar ya next abis ini gue akan kasih siapa tau ada yang mau nanya ya monggo yang mau nanya kita lihat yang satu ini oke kita mulai ya siapa tau ada pertanyaan-pertanyaan pertama dari sini ada komen Disman belum ada ya 615 jadi kayaknya belum Om Helfan lalu kita masuk ke Instagram ada message ya pertama dia nanya mengenai Kakatin Li Kija Cevin Arto oh Artonya udah SSIA Kija Cevin ya SSIA SSIA ya ini kayaknya belum mau jalan lagi ya kalau dia tembus 470 mungkin bisa ke 520 SL pasang 440 ya SSIA Cevin ini kayaknya mau jalan ya bagus ya karena finance kayaknya mau jalan nih guys ya beli di area area 530 atau 500 ya SL 1496 mudah-mudahan sampai 600 ya oke lanjut setelah itu kita masuk Om MBTN baiknya entry entry berapa MBTN MBTN entry di 1340 targetnya 1400 SL di bawah 1290 ya mudah-mudahan lancar oke kita masuk ke YouTube kali ada yang mau nanya di YouTube di YouTube harta harta harto ya harto doang harta ITMG daily monthly ya oke sebentar ya wits balami ITMG tebal ya hai 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 kayaknya masih belum ya ITMG nya ya dan ini masih jebol ya kalau di atas 25000 mungkin bisa ke 30.000 ya kayaknya sih bulan 7 ya baru masuk ya nanti lagi kali ya dihabis bulan 7 ya so itu aja guys dari gue ya semoga bisa cuan ya nanti rekamannya akan gue kasih thank you dan kalau ada yang mau ditanyain mau gak ditanyain langsung di instagram apa namanya tiktok ataupun di youtube ya itu aja tip trader is signing out see you have a good day guys bye bye